Hai selamat Hai siang nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ari Sujad Norwanto namenya 041826729 saya dari UT Jember sekarang saya pengen mengerjakan basis data dua ya untuk tugasnya kita sudah dapat file praktikumnya ini dia Nah kita juga sudah nginstall xampp nya kita coba jalankan dulu kita coba start start yang terpenting mysql ini ya Oke ini dia kita juga bisa jalankan lokal hostnya php mysql ini lewat sini Hai kemudian kita coba jalankan cmd-nya Hai ini cd-slash cd-s-a-mpp mysql-bin mysql-min-urut hai hai oke nah kita yang pertama mau buat Hai database rumah sakit ya Hai ini perintah-perintahnya ini tabel yang kita pakai nanti ini sudah-sudah Oke kita buat tabel kita kita buat database rumah sakit hai hai oke Hai ini perintahnya aja Hai just database use name database Oke kita buat Hai show databases kita belum punya database rumah sakit ini jadi kita create database rumah sakit sakit titik koma jangan lupa Oke kita show databases kita sudah punya rumah sakit sini kita use use database rumah sakit Oh enggak usah database nya ya just rumah sakit kini dia sudah masuk kemudian Hai kemudian kita ini yang pertama kita mau buat tabel administrator perintahannya sudah ada di sini ya kita coba jalankan Hai pakai urbesar Oke Hai administrator Hai ID admin Hai integer tiga ya Hai primary key auto increment koma koma nama admin varchar 30 varchar 30 koma waktu jaga varchar 100 detik koma Hai ini pakai petik nggak ini pakai petikannya ya waduh waduh kena hapus waduh kena hapus sorry 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 create 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 tabel administrator 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 ID admin integer 3 primary key auto increment nama admin limit Hai enter Hai mungkin enggak usah enggak usah bete mungkin ya Hai mungkin enggak usah bete Oke enggak sebetulnya Oke so tablets kita punya tabel operator satu kita ini ya ini kok bisa di copy nggak nih kalau saya di copy enak ya mungkin ya kita coba ngopi satu aja ya temen-temen ya Oh sudah seperti ini ya temen-temen Oke so tablet Oke kita punya tabel dokter kita yang ketiga ini create tabel dokter underscore admin ID data underscore data integer tiga primary key auto-increment ID dokter integer tiga Hai ke enter kita punya tabel tiga tabel dokter admin ini tabel yang keempat hai 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 copy Hai kontrol V dari saya tadi kok moro-moro bisa ya copy Hai kontrol V titik koma Hai tabel pasien dokter Hai pasien dokter Hai ke yang kelima ini Hai tabel daftar Hai create tabel daftar ID daftar Hai dokter Hai dokter Hai dokter admin pasien Hai dokter admin pasien Hai kok tabel pasiennya mana ya 123456 ada 6 ya Hai tabel pasien ini lima yang disini apa tabel pasien yang ada disini nih Hai nah ini ya saya copy aja Hai Hai ke-adv-apien hai 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 pasien dokter Oke sama deh ya Hai kalau kita lihat di sini kita saksikan ini disini ada oh belum ya kita F5 ya ini rumah sakit nah ini ya tabelnya tabelnya ada 6 oke sama kemudian kita relasi nih membuat relasi tampilan tabel belum terrelasi ada dimana ya relation desainer biar gak lama-lama disini saya selesaikan dulu oke teman-teman akhirnya selesai dibantu istri saya ini tadi error banget susah banget oke kita lanjutin ya kita save page namanya Ari sudah saya ganti tadi kalau mau ngapus mau ngapus relasinya ada di tabel ada di tabel oke 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 oke